nama Allah bergetar hatinya ini dia ya ketika disebut nama Allah berge-bergetar makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki itu ada yang namanya garputala garputala ini salah satu tujuannya untuk kasratuzikir ini kan kita lagi punya persoalan ya Allah amanah nggak selesai-selesai Allah besok udah mau di ya panggil polisi ya Allah orangnya datang ya Allah pas dibuka ayat dapat ayat dizikirkan ternyata dapat bantuan ya dari Allah subhanahuwata'ala nambah rasa cinta ya Nah ini adalah ciri yang kedua jadi satu al-kasratuzikir yang kedua al-i'jab 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 ini adalah takjub Masya Allah bener ya bener nah yang benernya bener ya bener ya itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai Allah ya kayak Bunda ucuk ya kan barusan hari ini seneng banget ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maknik rezeki rezeki satu sama terhubung titikkanlah kepadamu satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia dibalik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu Al-Fatiha Alhamdulillah kita bersyukur ya sudah semoga kita semuanya ya masih terus ya berada dalam ketaatan ketaatan juga keberkahan ya ya ini di zoom out dulu zoom out terlalu dekat nah itu lagi 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 nah ya Alhamdulillah ya kita hari ini bisa bersilaturrahim di kantor MRC magnet rezeki center hari ini ya pas kebetulan memang lagi jadwalnya ada di sini ya nggak keliling Insyaallah besok berangkat lagi ke Tegal dan Jogja tinggal Tegal Jogja Makassar Surabaya sama Banjarbaru tinggal 5 tempat lagi Alhamdulillah ya dan hari ini kebagiannya teman-teman yang ada di korwil sekitar Jabodetabek ya nah ini Alhamdulillah yang hadir di sini Masya Allah ya pakai seragamnya seragam magnet rezeki ya keingetannya keingetan lagi pengen dan pergi umroh ini kalau bajunya seperti ini ya Coba yang di sana Oh yang di sana terlalu dekat ini ya atau Oh iya nah kelihatan semuanya Alhamdulillah ya kita bersyukur terus-menerus kepada Allah subhanahuwata'ala di jadikan sebagai seorang yang mengenal ya Islam ya sehingga akhirnya kita diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam ya seandainya orang-orang yang para raja-raja itu tahu kenikmatannya ya apa yang dirasakan kelezatan iman orang-orang yang berislam ini maka mereka pasti akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka ya gimana enggak ya kita tidur enak ya kan makan enak ya bahkan ya eh kehidupan kita ya semuanya saling bantu membantu satu sama lain Masya Allah ya ini adalah bagian yang kita syukuri ya yang tidak ada ya di kehidupan kehidupan kapitalis kehidupan sosialis ya yang mereka individualistik hanya mementingkan diri sendiri tapi di bulan suci Ramadan bahkan kita merasakan kita semakin peduli ya dengan sesama di bulan yang mulia ini sebelum kita mulai kajian kita malam ini atau sore hari ini adalah mencintai Allah ya ya Masya Allah ya mencintai Allah ya Aduh ini temanya tema yang tidak sederhana ya tapi Bismillah mudah-mudahan kita semua ingin dapat cintanya Allah sebelum kita dapat cintanya Allah kita mencintai Allah terlebih dahulu dan hubungan cinta-mencinta ini adalah hubungan yang saling mengisi ya dan ini ini adalah level paling tinggi dalam sebuah apa relationship ya ketika kita punya apa hubungan dengan manusia maka hubungan yang paling tingginya adalah cinta ya sehingga akhirnya bisa melahirkan apa keturunan itu adalah hasil dari buah cinta Nah begitu juga dengan kepada Allah subhanahuwata'ala kalau kita nggak ada rasa cinta jadi ibadah jadi rasanya Masya Allah nggak ringan ya kalau seandainya tanpa rasa-rasa cinta Nah sebelum kita melanjut ya kita zikir dulu boleh ya kita zikir biasa zikir magnet rezeki ya la ilaha illallah Allah al-malikul hakul mubin muhammadu rasulullah sadikul wa'adil amin la ilaha illallah Allah Allah al-malikul hakul mubin muhammadu rasulullah sadikul wa'adil amin ya arhamar rahimi ya arham ar-rahim ya arham ar-rahim ya ar-rahim ya arham ar-rahim ya 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 ar-rahim judrabbana bilqabul wahab lanakul lasul rabbi stajibli amin la ilaha al-malikul hakul Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin wa'gfirli kulli zulub wa'sturli kulli l'uyub wa'kshifli kulli l'kurub wa'kfi azal mu'din summa salatu wassalam ala syafi'i'l-anam wal-alini'i'ma'lqirab wa'as-sahbi'i'i'in la ilaha al-malikul hakul mubi Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin la ilaha al-malikul hakul mubi'n Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih c-i-n-t-a 5 huruf tapi mengubah segalanya ya c-i-n-t-a cinta ya cintanya ada dua jenis satu yang namanya syahwat ya syahwat ini cinta yang berkaitan dengan ia kepada manusia atau orang yang lainnya ya tapi ada cinta yang lain yang namanya iman jadi cintanya ada dua satu cinta yang berkaitan dengan syahwat yang kedua cinta yang berkaitan dengan keima keimanan ya kalau berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala tentu cinta yang dimaksud adalah cinta yang berkaitan dengan iman ya ada hubungan antara manusia dengan manusia ada beberapa tingkat tingkatan yang pertama adalah ya saling mengenal ya saling mengenal udah saling mengenal saling bertransaksi ya sudah saling bertransaksi yang ketiga saling memberi keuntungan ya yang keempat saling cinta mencintai nah kalau seandainya ya hubungan suami istri ya Hai apa dengan dilakukannya berdasarkan transaksional gampang cerai betul ya gampang gitu ya setelah itu ya ya kalau saya nggak dapet apa yang saya inginkan ya mendingan kita cerai aja ini ya penyakitnya atau hal yang ya melingkupi pernikahan ya di sini ada yang belum nikah kayaknya ya Nah pari nih kayaknya nih maaf ya ketinggian kayaknya bahasannya kalau cinta ini ya umur berapa sekarang hari Wah ketuaannya 20 something katanya 29 asya Allah mudah-mudahan cepat dapat jodohnya Amin ya mau dicariin ya harus itu ya iya Insyaallah siap ini ada satu ya siapa tahu nanti langsung ketemu di sini tolong di fasilitasi Ustadz Abus kalau di ilmu magnet rezeki itu di eh apa transaksi itu minus tiga ya saling serakah satu sama lain akhirnya apa yang terjadi ya yang satu serakah yang satu serakah saya dapat apa nih dalam hubungan kita ini saya dapat apa nah ini kalau udah saling seperti ini akhirnya nggak dapat sesuatu begitu juga dengan hubungan kita kepada Allah subhanahuwata'ala ya Yuk kita lihat ya dalam surat 2 ayat 165 ya dua ayat 165 Allah subhanahuwata'ala 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 diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah ya ini bukan cuma sekedar menyembah tapi yuhibbuhum yuhibbunahum kahubbillah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ya waladzina amanu sementara orang-orang yang beriman asyadduhubballillah amat sangat teramat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan tentang ya bagaimana hubungan orang-orang yang tidak mencintai Allah itu ada cintanya contohnya cinta terhadap uang ya ada orang-orang ya wa minan nasi mayat takhidu min durillahi anda ada ada orang-orang yang mencintai uang ya sebagaimana mereka mencintai all-allahu apa cirinya ya sholat dipanggil azan Allahu Akbar Allahu Akbar Hai ala salah masih ngurusin duit ya terus kemudian ngomong bentar ya Allah ini lebih aku cintai daripada engkau ah ini dia nih kena nih ayat ya bangun subuh ya jam 2 tuh bisa bangun subuh Kenapa karena jualan di pasar ya yang catering bisnisnya biasanya jam 2 bangun betul nggak Iya coba deh kalau seandainya ya hari libur pas hari libur jam 2 bangun untuk tahajud mana yang lebih di yang mana yang lebih mudah bangunnya nyari duit atau tahajud Nah itu dia ya saya kapan tuh kemarin itu Oh pulang dari Bandung pulang kemarin itu pulang dari Bandungnya sekitar jam setengah satu kayaknya Tia lewat udah rame nih pasar Masya Allah tuh orang ya ngejar duit sampai segitunya Allah bilang ya adalah orang-orang yang mencintai yang lain selayaknya mereka mencintai Allah artinya mereka siap ya nanti saya sebutkan tanda-tandanya apa tanda-tandanya kita mencintai Allah atau mencintai selain selain Allah ya jadi uang musik apalagi ya yang kita bisa cintai termasuk juga ya Allah istri bola pingpong mancing ya berakor anak ya makanya ya coba dilihat dalam surat 9 ayat 24 Allah subhanahuwata'ala berfirman ya Auzubillahimina shaytanirrajim ya kul inkana katakanlah jika bapak-bapak anak-anak saudara saudara-saudara istri-istri kaum keluarga harta kekayaan perniagaan yang kamu khawatir ruginya kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah fatarabbasu hata ya'tiyallahu bi amri tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya artinya diambil semua ya tunggu sampai Allah subhanahuwata'ala akan mengambil semuanya dan akhirnya kita ya Masya Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik dari dua ayat ini Allah subhanahuwata'ala menyebutkan bahwa Allah ini adalah punya sifat pencemburu Allah ini cemburu ih hamba aku kok ya dia lebih senang ama duit daripada ama aku ya kok ya hamba kunyak lebih senang mancing daripada ama aku ya nih hamba kunyak lebih senang ama istrinya apa daripada ama aku ya ini hamba ku ya lebih senang ama anaknya lebih senang sama rumahnya daripada sama aku Masya Allah jadi Allah nih maha cemburu cemburu sampai di ini kan ngungkit Allah ini ya awas aja kalau seandainya ya ada yang lebih dicintai daripada aku waladzina amanu sementara orang-orang yang beriman asyadu hubbalillah amat sangat teramat cintanya kepada Allah subhanahuwata'ala maka salah satu kenikmatan ibadah adalah kita bisa mencintai Allah ya Nah tanda-tandanya kita udah cinta sama sesuatu atau sama Allah ada 1234567 cip tanda cinta ya ada tujuh tanda cinta satu kasratul zikr seneng mengingat-ingatnya ya senang mengingat-ingatnya kasratul zikr jadi ya kita seneng kalau ngingatin sesuatu itu ya Bapak Ibu mudah-mudahan dapat duit kasratul zikr seneng ya ada ada rasa seneng ketika disebut ada saya rasa seneng dalilnya dalam surat al-anfal ayat dua Auzubillah minah syaitanur rajim ia innamal mu'minun al-ladhina iza dhukirallahu wajilat kulubuhum wa iza tuliat alaihim ayatuhu Zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya ah ini dia ya ketika disebut nama Allah berge-bergetar makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki itu ada yang namanya garput Allah garput Allah ini salah satu tujuannya untuk kasratul zikr ini kan kita lagi punya persoalan ya Allah amanah nggak selesai-selesai ya Allah besok udah mau di ya panggil polisi ya Allah orangnya datang ya Allah pas dibuka ayat dapat ayat dizikirkan ternyata dapat bantuan ya dari Allah subhanahuwata'ala nambah rasa cinta ya Nah ini adalah ciri yang kedua jadi satu al-kasratul zikr yang kedua al-i'jab al-i'jab i'ajab ini adalah takjub Masya Allah bener ya bener nah yang benernya bener ya bener ya itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai Allah ya kayak Bunda ucuk ya kan barusan hari ini seneng banget ya karena besok katanya batas untuk ia ngejar ke Turki itu terus i'jab beliau subhanallah Ustadz Masya Allah ya saya dapet transaksi belum pernah dapet transaksi 100 juta kayak begini belum pernah ya Oh 200 juta malah show hari ini tuh i'jab namanya ini takjub Ya Allah besok mau Turki beliau urutan ke-26 yang menang 1-25 selisih dikit sama yang 25 tuh Ya Allah gimana ini Allah eh jangan begitu ingat Allah saja ya ingat Allah kan apalagi baru pulang dari tanah suci baru pulang dari Umrah Bismillah energinya hanya pasti ada bismillah Ya Allah mudah-mudahan terjadi keajaiban pinggul 200 juta transaksi hari ini ya Allah langsung nyodok kayaknya kedua tiga kedua-dua itu kayaknya ini namanya ijab makanya kenapa dalam ilmu maknad rezeki kita harus ketemu testimoni testimoni ini adalah dalam rangka ijab al-Ijab ketika kita takjub sama seseorang ya kita takjub satu kali takjub tambah rasa cinta dua kali takjub cintanya bertambah tiga kali takjub lebih bertambah lagi 100 kali takjub Masya Allah sudah dia ngomong apa aja kita kelepak-kelepaknya ya itu namanya takjub baru tertakjub terhadap manusia nah terhadap Allah juga kita harus punya rasa takjubnya ya sebenarnya dengan tadabur ya dengan tafakur sebenarnya kita bisa dapat rasa takjub Ya Allah Masya Allah idung ya Allah ngadep ke bawah coba dibikin ngadep ke atas ya enggak pada saat hujan gitu ya 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 pil ya bersinnya bersin lagi belajar tentang kamera ini kan Farhad lagi doyan banget teman kamera-kamera ini Masya Allah nih sampai perlu kamera sebanyak ini terus kemudian kalau saatnya kita mau lihat jauh harus pakai lensa yang harganya berapa sementara Ya Allah ini ya ini kan mata ini ya set gitu bisa ngelihat sampai dari ujung sini sampai ujung sini nih ini kalau bayar ini ya lensanya mahal dan itu harus dilap terus tiap hari ini enggak perlu dilap ada kaca sebenarnya dengan dengan kita memikirkan tanda-tanda ciptaan Allah kita tuh bakal ijab bakal takjub terhadap apa-apa yang Allah ciptakan belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi Allah sampai katakan Coba kamu lihat ya afala ya tafakaruna fi anfusim Apakah kamu mau tidak bertafakur terhadap dirimu sendiri lalu kemudian kata Allah sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih kompleks daripada penciptaan dirimu Wah baru mikirin diri sendiri aja kalau mau dibayar Masya Allah kita bisa takjub kemarin masa-masa kofit orang pada berburu gas eh gas apa oksigen ya berburu oksigen ya Masya Allah ya sekarang berburu minyak goreng makanya kukuslah ya Rebus ya bakar itu minyak goreng itu kan baru ditemukan tahun berapa ya akhirnya kita sangat bergantung sama yang namanya minyak-minyak goreng jadi ketika kita takjub misalnya seorang takjub sama seorang wanita gitu pari ya Wais Masya Allah akhlaknya indah ya ternyata setiap setelah makin kenal makin kenal makin kelihatan bersinarnya makin bagus ya Waduh katakan namanya Santi misalnya inisial ya namanya Santi itu lagi demam ya enggak lagi demam kena demam apalah gitu terus kemudian ada telepon berdering kering-kering ya dari dari siapa dari Santi pari ini ada Santi siap itu selimut terbang hahaha selimut terbang ya itu kalau orang udah cinta itu ya demam aja sembuh betul-betul demam aja sembuh Masya Allah nah jauh yang seperti ini yang kita inginkan ketika kita berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya nah orang-orang yang betul-betul dia senang sama Allah ya pasti sering ingat-ingat senang kalau tiap pagi dia berzikir sore dia berzikir asmaul husna gitu ya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya malah sebut namanya ya sama seperti ketika tadi nama Santi disebut rasanya tuh melayang ya enggak tapi kan seiring berjalannya waktu ya Bu Yuni ya mana Bu Yuni seiring berjalannya waktu udah nikah makin lama namanya disebut biasa aja tapi bergetarnya yang lain ya nah artinya sifatnya ya kemudian baktinya ya semakin lama makin baik walaupun ada yang bilang sebenarnya pernikahan itu seperti berjalan di taman jurasik pak Hai Hai ini yang ketawa ya lagi muhasabah iya juga ya menegangkan nah jadi ya begitulah hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiap harinya kita ingat Allah nafas dari Allah darah ya Allah terus ya kita ngalir nggak nggak kita nggak pernah servis pompa ya Masya Allah ya servis pompa sampai sekarang ya Allah udah berapa tahun coba pompa yang mana nggak di servis-servis ya pompa merek apa ya yang paling kencang sekalipun ya dan itu waduh ngedorongnya pompa kita ini seluruh tubuh itu kalau di jembrengin ini apa namanya pembuluh darah itu seperti tujuh kali putaran bumi itu ngompa nya gimana tuh cus gitu kan nyampe semua itu pompa yang kayak apa itu Masya ya Allah tujuh kali lah kan kalau saatnya kita belajar gitu akhirnya kita makin takjub kepada Allah jadi untuk takjub kepada Allah satu tafakur sering-sering tafakur sering-sering tafakur kita selama ini kan kepala kita nih udah di di karena tafakur itu kejauhan yang apalagi ya amanah belum beres gitu ya ini nih akhirnya kedeketan akhirnya kita nggak bisa tafakur karena tafakur itu sesuatu aktivitas yang mulia aktivitas memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala cuma karena kita terlalu sibuk sama persoalan hidup akhirnya kita udah nggak sempat lagi tafakur tapi tafakur adalah salah satu cara untuk ijab ya takjub kepada Allah makanya majlis yang mulia seperti ini majlis ilmu pengetahuan seperti ini adalah majlis yang sangat penting yang kedua adalah dengan tadabur makanya ilmu garpu ta'ala tuh disitu tuh untuk dapet ijabnya itu takjub ya takjub ya ya itu untuk melahirkan rasa cinta ciri yang ketiga orang disebut atau punya tanda kalau dia cinta sama Allah kalau dia sudah Ridho Ri Ridho dengan ketentuan al-Allah dalam surat 9 ayat 61 9 ayat 61 ya Oh bukan eh ayatnya tuh begini eh dia telah bukan ya bukan ayatnya ini radiyallahu anhum waradu'an itu juga salah satu ayatnya ya jadi Oh ini yang ke-59 walau anhum radu' ma'atahumullahu warasuluhu waqalu hasbunallah sayutinallahu minfadlihi warasuluhu inna ilallahi raghibun jika mereka sungguh-sungguh Ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka nah ini ciri Ridho nih jadi definisi Ridho 9 ayat 59 maaf bukan 61 9 ayat 59 apa katanya Cukuplah Allah bagi kami ah ini cahaya Ridho nih ya cukup Allah bagi kami hasbunallah sayutin Allah Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunianya dan demikian pula Rasulnya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah ya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ciri Ridho kita kepada Allah ini adalah kita ya ciri cinta kita kepada Allah adalah kita Ridho kepadanya Ridho dengan ketetapannya mau dikasih apapun ya mau dikasih ia gaji 20 juta Ridho dikasih gaji 35 juta ya enggak papa siap aja gitu ya Ridho gitu ikhlas gitu enggak minta turun enggak tapi juga dikasih gaji 1 juta setengah Ridho berapa gajinya 1 juta setengah dalam hati saya kan udah pernah jadi direktur sekarang aja nih saya sekolah sebenarnya lagi di uji sama Allah Kenapa kok dia tega banget ngasihin saya tawaran 1 juta setengah ya padahal kerjaannya ya cuma ya striplesin apa MR gold gitu ya misalnya gitu ya itu artinya enggak Ridho kalau dia Oke saya memang lagi seperti ini kondisinya ya udah mau gimana lagi Ridho ya Ridho ini orangnya ya dia selalu mengatakan Wow keren Nah itu Ridho ya apa aja ya di jambret orang Wow keren rumah kebakaran Wow keren ya anak pecahin gelas Wow keren ya dapat transaksi 200 juta Wow keren kenceng amat ya itu tadi ijab-ijab itu sesuatu yang Wow tapi kalau Ridho itu sesuatu yang Wah okelah kalau gitu saya Ridho ya Allah nah nih keluar dari ruangan ini semuanya kalau memang mau langsung dapat cintanya Allah langsung bilang Raditu Billahi Rabbah wabilislami dina wabi Muhammadin Nabiya itu kalimat itu tiap hari diucapkan tadi kita sore kan ucapkan itu Raditu Billahi Rabbah wabilislami dina wabi Muhammadin Nabiya warasullah kalau udah ngomong kayak gitu itu udah nggak boleh ada keluhan tidak ada sedikit kun keluhan ya Halo Hai Hai mau apapun keadaannya datang keluar ternyata ya bangunnya jam setengah enam subuh nggak sempet sahur ya Ridho ya Allah Ridho ya bangun ya jam empat pas sahur Alhamdulillah Ridho juga Nah jadi kita selalu berada dalam kondisi yang Ridho ilmu magnet rezeki mencapai titik Ridho itu kenapa akhirnya dia merupakan sebuah cara untuk mencintai Allah jadi kenapa kita mencintai ilmu magnet rezeki barang-barang ini karena ternyata dampaknya bisa melahirkan rasa Ridho tadi ya bisa melahirkan rasa harasa Ridho Nah kalau dari do Insyaallah sebentar lagi ya berikutnya adalah ya cirinya adalah atau Duhiyah atau Duhiyah ini apa pengorbanan surat 2 ayat 207 coba kita lihat surat 2 ayat 207 ini ciri orang yang memiliki rasa cinta yaitu orang yang siap berkorban wa minan nasi man yashri nafsahu bertiga amardatillah wallahu rafu wallahu rauufun bilibad dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridoan Allah korban makanya kalau seandainya ada interaksi suami istri ya itu enggak ada pengorbanan berarti bukan cinta disitu jadi salah satu ciri cinta adalah kita siap berkorban ya dimulai dari sedekah dimulai dari ya nyebarin MR box dimulai dari ya eh mengerjakan sesuatu amalan-amalan soleh tanpa minta imbalan disitu ya datang awal-awal sebelum ya masjid dibuka kita yang buka kita ngepel kita nyapu gitu ya Nah ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk berkor sampai berkorban nyawa sebagaimana para sahabat nabi ya Allah kalau seandainya ya saya ini mati di jalan Allah Wah itu adalah predikat tertinggi ya maka yuk sama-sama kita ia berlatih untuk melakukan pengorbanan karena cinta tanpa pengorbanan ya bagaikan pungguk merindukan bulan enggak mungkin enggak ada seorang cinta yang tanpa pengor pengorbanan tapi ya didahului dulu dengan yang tadi tuh ijab dulu itu ya berikutnya adalah al-khawf ya al-khawf dalilnya 21 ayat 90 di sini disebutkan fastajabna lahu wawahabna lahu Yahya wa aslahna lahu Zawjah innahum kanu yusari'una filkhairati wa yadu'unana ragaban warahaba wakanulana khashii nah disini maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya bisa mengandung sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dengan harap dan cemas jadi ada perasaan khawf takut gitu ya takutnya kalau apa takut kalau seandainya Allah tuh nggak ridho sama kita sehingga akhirnya tidak dikabul tidak dikabulkan ada perasaan khawf dan memang perasaan khawf ini adalah sumber dari segala sumber kebaikan perasaan takut akan dosa perasaan takut akan dosa adalah sumber dari segala sumber kebaikan ya jadi kalau ada orang yang nggak takut dosa Wah ya udah nggak takut sama dosa Aduh sayang dia nggak akan pernah sedikitpun mendapatkan cinta dari Allah subhanahuwata'ala berikutnya roja nah khawf dan roja ini dalilnya sama 21 ayat 90 rohaban warahaba ya wayadu'unana ragaban warahaba untuk roja ini kita yakin bahwa Allah tuh mengabulkan doa Allah mengabulkan do doa yakin pokoknya kalau kita ada doa harus yakin karena Allah pasti mengabulkan dengan empat cara satu dengan sesuai dengan yang diminta dua lebih baik daripada yang diminta tiga ditunda waktunya empat sudah dikabulkan tapi kita nggak sadar coba ulangi hai 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 udah fokus sama buka sih ya Allah mengabulkan doa pasti nih dengan empat cah satu sesuai dengan yang didoakan dua lebih baik dari yang didoakan tiga ditunda waktunya sampai kita siap yang keempat Allah sudah dikabulkan tapi kita nggak sadar Halo yang sering terjadi kita doa nih pas doa ya Allah pengen nikah ya Allah tahun ini ya Allah tapi belum punya duit ya Allah Hai emang aku pantas ya Allah itu langsung tuh itu kita namanya meng-cancel doa kita meng-cancel do doa sebentar Oh buka enam jam lagi ya Oh enam menit lagi siap jadi kita harus punya rasa harap kepada Allah subhanahuwata'ala dengan harapan yang tertinggi harapan yang puncak gitu Ya Allah aku minta Ya Allah enggak memudahkan aku ketemu jodoh aku yakin ya Allah Engkau pasti akan mempertemukan aku dengan jodohku karena engkau yang memberikan jodoh terbaik bagiku Amin udah habis itu enggak udah mikirin yang lain aja udah serahin semua ke Allah karena sudah tinggal takut amado dosanya apa pacaran pergi ke dukun ngeliatin Instagram nggak jelas ya itu takut dosanya jadi itu itu juga cara Allah untuk meng-cancel doa kita ya lu pengen yang halal tapi malah cari yang haram gitu nah ini adalah wujud cinta kita jadi harap yakin bahwa Allah subhanahuwata'ala mengabulkan doa itu adalah bentuk cinta tanda cinta kita adalah ketika kita betul-betul yakin Allah mengabulkan tapi takut kalau kitanya yang berdosa terakhir ya yaitu atau ah jadi ada tujuh ciri orang yang ya ciri orang yang cinta kepada Allah subhanahuwata'ala yang terakhirnya adalah ta taat sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat udah enggak nanya lagi enggak mendebat Allah lagi kenapa kok harta warisan laki-laki dua perempuan satu enggak adil banget ini namanya enggak cinta Allah betul ya taat Ya Allah kenapa kau shalat maghrib Ya Allah ya pada saat waktunya tuh saya tuh sebenarnya lagi pengen tidur ya taat azan maghrib langsung datang Oh ya Nah jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu tak taat ya ada berapa ciri cinta ada tuh tujuh satu enggak satu kasratuzikr kasratuzikr bisa juga dengan tafakur kasratuzikr yaitu dengan mengingat-ingatnya yang kedua al-iqjab takjub kepada Allah subhanahuwata'ala yang ketiga Hai Ridho 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 ini apapun Wow keren Wow keren udah ada pokoknya semua bagus itu jadi ilmu maknad rezeki untuk mencapai titik ini yang keempat tadahiyah tadahiyah ini adalah ya pengorbanan yang yang ke berapa nih lima kau takut kalau membuat Allah cemburu takut kalau Allah membuat Allah cemburu cemburu ya kita akan kalau berinteraksi sama istri kan takut ya kita betul Pak tapi sebenarnya bukan takut istri bukan takut mengkhianati istri takut ya mengecewakan istri betul takut tidak bisa bahagiakan istri itu boleh tapi kalau takut istri enggak boleh takut dosa terhadap is yang ke-6 roja harap dan yakin bahwa Allah subhanahuwata'ala namanya juga udah saling mencintai masa minta nggak dikasih itu ya dan yang terakhir adalah ta'at sami'na wa'atona ya maka disinilah akhirnya kita belajar inilah wujud ta'at kita wujud ta'at akhirnya kita mau belajar Nah itu adalah termasuk salah satu bentuk-bentuk cinta mudah-mudahan Allah subhanahuwata'ala memberikan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Allah subhanahuwata'ala ya berapa menit lagi baik ini belum ya ini udah pas azan ini ya baik Alhamdulillah di tempat saya masih dua menit lagi jangan-jangan-jangan dulu jangan dulu nah itu kondonya tutup 242 itu tadi azannya bukan azan waktu yang pas ya tunggu instruksi sami'na wa'atona ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah nasa'luka rida ka wal jenna wa na'udhu bika min sakhatika wal na'ar ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah nasa'luka rida ka wal jenna wa na'udhu bika min sakhatika wal na'ar Allahumma innaka afu'un kareem tuhibul afwa faafu anna Allahumma innaka afu'un kareem tuhibul afwa faafu anna ya karim mudah-mudahan semua pahala puasa kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala digugurkan semua dosa kita ditingkatkan semua amal rajat kita rajat kita di sisi Allah dan kita ditambahkan rasa cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai kita kita baca doa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka subntuh wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamarrahimin zahabazzama'u wa btalatil uruk wa sabatil ajru insyaallah silahkan insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insyaallah anda adalah makhluk dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insyaallah anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insyaallah anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai anda menemukan potensi terbesar diri anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk anda sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh